Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja kita panggil Ustadz Salim Vila Makasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mana Ustadz? Alhamdulillahi haq wa hamdi Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi Wa natubu ilayhi Wa la na'budu illa iyahu wa natawakkalu alayhi Allahumma fasalli wa salim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Wa maulana muhammadu wa ala alih Wa ala ashabihi wa duriyatihi Wa mentabi'an bi ihsanin ila yamin hadha wa ba'dih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kereta Allah subhanahu wa ta'ala Taslimpahan karunianya Kita dihimpun oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam yang mulia ini dalam rumahnya Dan mudah setiap langkah yang kita tempuh menuju majlis kita Mengugurkan dosa-dosa kita Meninggikan derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke syurga Dan duduk kita semua semoga termasuk taman diantara taman-taman syurga Tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya Menanggungkan sayap-sayap malaikatnya Menurunkan sakinah ke dalam hati kita Dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga Pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya Hayatuh yakulun nabiyu sallallahu alayhi wa sallam Majjid tamakawmun Fi bayti min buyutillah yathuluna kitab Allah Wa yatadarasunahu baynahum Illa ghashyathum urrahma Wachafatthum ulmalaiikah Wa nazalat alayhimu sakinah Wadhaqarahumullahu fi man indah Raahu muslim Ayahuwa sahih Hadratal afadil Para asatid Para ustadat Wabil khusus guru kita semua Ustaz K.H.J. Yusuf Mansur Hafizullah ta'ala Guru-guru kita Ustaz Ahmad Jamil Dan para asatid yang lain Ibu-ibu kita di muslimah Daku dan Hadirin-hadirat semua yang dimuliakan oleh Allah SWT Betapa mulianya majlis ilmu Dan betapa berkahnya tempat yang banyak Di dalamnya Dilaksanakan majlis ilmu Maka Di dalam majlis ilmu itu Hanya salah satu saja di antara keutamaannya Misalnya ketika Nabi SAW mengatakan Malaikat-malaikat menaungkan sayapnya Maka ada satu hadis lain Yang memberi penjelasan yang lebih detail lagi tentang Bagaimana malaikat menaungkan sayap-sayapnya Kepada ahli majlis ini Hadis ini Guru kita Ustaz Yusuf Mansur Kamerin ketika dilaksanakan Multaqah Dua Asia Tenggara Afrika dan Eropa Di Hotel Grand Jempaka Tanggal 3 sampai 6 Juli 2018 Ketika panitia mengundang saya Berulang kali Berulang kali Berulang kali Hanya saya Sampai mendekati hari hapun Masih merasa tidak pantas hadir disitu Masih merasa tidak memenuhi syarat Untuk berada disitu Sampai akhirnya menjelang hari hap Saya Menghubungi Ustaz Umar Maka Yang menjadi panitia Saya sampaikan Ustaz Sepertinya saya memang Tidak pada tempatnya berada disitu Tetapi bolehkah saya mengambil Keutamaannya Dengan saya datang kesitu Namun Karena saya tidak memenuhi syarat Untuk menjadi peserta Saya ingin menjadi hadis tentang Malaikat dan majlis ilmu Maksudnya yang dimana Maksudnya yang hadis ini Yang Allah SWT memiliki malaikat-malaikat Yang mereka itu Selalu berpergian Di antar langit dan bumi Dan mereka ini jumlahnya lebih banyak Daripada malaikat pencatat amal Setiap kali ada majlis di bumi Untuk mengingat Allah SWT Untuk menyampaikan ilmu Allah SWT Maka mereka turun Ke majlis itu Dan menaungkan sayap-sayapnya Begitu majlisnya selesai ditutup Mereka Berhamburan Naik ke langit Mendaki ke sisi Allah SWT Kemudian Mereka Ditanya oleh Allah SWT Padahal Allah maha tahu Tetapi Allah bertanya Kata Allah Dari mana kalian Malaikat menjawab Dari sisi hamba-hambamu Allah bertanya padahal dia maha tahu Apa yang mereka minta kepada aku Kata malaikat Mereka meminta Surgamu Allah bertanya lagi Padahal Allah maha tahu Memangnya mereka pernah melihat surgaku Kata malaikat Lama ya Rabbi Belum pernah Maka Allah berfinuman lagi Bagaimana sekiranya mereka pernah melihat Surgaku Ini adalah kalimat Kata Imam Nawai Lama surah saya muslim Pujian Allah Untuk orang beriman Yaitu orang-orang Yang belum pernah melihat surgaku Tetapi hati mereka Kekita mentik Meminta surgaku Kepada Allah Hati mereka serius Apa temanya Bersama kita mulai ke surga Mudah-mudahan kita termasuk Yang dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kita belum pernah melihat surgaku Tetapi kita Hati kita merindukan surgaku Diri kita menginginkan surgaku Di setiap ibadah kita Kita menginginkan kepada Allah Agar memberikan rahmatnya kepada kita Sehingga kita layak untuk diampun Dosa-dosa kita Dan dimasukkan ke dalam surgaku Meskipun juga kita harus Merenung Seperti sindiran Imam As-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Kata Imam As-Syafi'i Ma ra'aitu Mithlal jannati Nama talibuha Wa ma ra'aitu Mithlal nari Nama haribuha Tidak ada yang seperti surga Tetapi Bagaimana bisa tidur Orang yang memburu surga itu Dengan segala Keahuan dan keindahannya Dan tidak ada yang ngerinya Seperti neraka Tetapi aku heran Kata Imam As-Syafi'i Ada orang masih bisa tidur Padahal dia adalah Buronannya neraka Jadi kita ini Buronan neraka Pemburu Surga Larinya harus cepat nih Surganya ke depan Neraka dari belakang kita Dalam Gambaran Al-Imam As-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Harusnya Satu keadaan saya sudah bikin kita tidak bisa tidur Memburu surga itu Harusnya sudah bikin kita tidak bisa tidur Apalagi di buru neraka itu lebih bisa Bikin kita tidak bisa tidur Maka inilah paduan kita Tetapi indah sekali pujian Allah berikutnya Ketika malaikat berkata Dan mereka ya Allah Meminta perlindungan kepada mu Dari apa mereka minta perlindungan Kata Allah Minarik ya Rab Dari nerakamu ya Allah Wahal ra'au nari Kata Allah Memangnya mereka pernah melihat neraka aku Lama ya Rab Kata malaikat Belum ya Allah Belum Maka Allah berfirman Wa kaifa Lau ra'au nari Gimana ceritanya Kalau mereka pernah melihat neraka aku Pasti meminta perlindungannya Masya Allah Lebih serius lagi Maka Allah berfirman Kat ghafartu lahum Wa ataituhum masalu Aku telah mengampuni mereka Aku berikan kepada mereka Apa yang mereka minta Dan aku lindungi mereka Dari apa yang mereka minta Perlindungan kepada aku Nah bagian hadis yang belakang inilah yang saya harapkan ada di saya Bagian paling belakang dari hadis inilah yang saya berharap Itu juga saya ketika hadir di tengah antum semua Di darul Kur'an Antum selalu berada di majlis ilmu Tetapi malaikat lapor begini Kata malaikat Ya Allah sesungguhnya di tengah mereka ada si Fulan Siapa si Fulan Abdu'n Khatta'un Hamba yang banyak Dosa Sebenarnya cuma lewat dia itu Tidak lebih tidak kurang Cuma lewat Fajalah sama ahum Tetapi kemudian Dia duduk bergabung Bersama mereka sejenak Sebelum akhirnya pergi Saya juga cuma mampir lewat Tadi ada acara di pasar minggu sore Ini habis ini Persiapan perjalanan ke Solo Saya cuma lewat dan mampir Kenapa saya seneng Menjadi orang yang mampir Dan duduk bersama Orang-orang yang agung ini Yang bermajlis ini Karena malaikat Setelah lapor demikian Maka Allah berfirman Kata Allah Aku juga sudah mengampuni Orang yang cuma mampir itu Karena mereka semua ini Kaumun Adalah orang-orang yang Tidak akan nyesel Dan tidak akan celaka Disebabkan mereka Teman duduknya Ini yang saya sampaikan kemarin Di multa qadu'at Saya cuma mampir Ada keperluan lain Saya mampir aja Mohon izin mampir Supaya saya termasuk yang Demikian pula malam ini Ketika antum semua Membikin sebuah tema Bersama kita melangkah Menuju syurganya Kemudian pasang gambar saya Maka harapan terbesar saya adalah Saya terikut Rombongan antum semua Untuk memasuki Syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Meskipun barangkali Saya sangat tidak layak Dan tidak memiliki Kualifikasi Untuk itu Maka inilah kita Dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Al-Hubbu Fidlah Bahwa saya memilih nama Belakang saya Fidlah Barangkali memang Salah satunya Untuk Mengingatkan saya terus Bahwa saya tidak ada Apa-apanya Tanpa Al-Hubbu Fidlah Bersama antum semuanya Salah satu hadis Yang sangat agung Kita pilih Lafad Di sisi Imam Muslim juga Dia juga ada di dalam Sahih Bukhari juga Maka datang seorang Kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian dia berkata Ya Rasulullah Mata sa'ah Ya Rasulullah Kapan kiamat tiba? Antum Sudah tahu Kapan kiamat tiba? Belum ya? Alhamdulillah Kalau belum Kalau sudah tahu Saya pamit Alhamdulillah Kalau kita semuanya Belum tahu Karena Masya Allah Tabaraka Rahman Allah mengatakan Aku memang menyembunyikan Waktunya Agar setiap jiwa Dibalas sesuai Dengan amal perbuatannya Karena Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ketika ditanya oleh Jibril alaihi wasallam Kapan kiamat? Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang ditanya Tidak lebih tahu Dari yang bertanya Yang jelas Kiamat Masih jauh Atau sudah dekat? Sudah dekat Karena di masa Nabi Sallallahu alaihi wasallam Saja Sudah dekat Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Hari kiamat Tulisan di sebuah kaos Panitia Panitia hari kiamat Itu saya pengen ketemu Bendaharanya Panitia hari kiamat Masya Allah Saya bercandaan Dimana apa yang lebih penting Daripada menghitung Menghitung Nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang lebih penting? Mensyukuri nikmat Kita ini tidak disuruh Menghitung Menghitung aja Tidak mampu Apalagi Membayar Sudah saya yang hitung Saya yang hitung Siapa yang bayar? Kamu Kalau di warung kan kita begitu Tapi dalam soal nikmat Allah Jangankan membayar Menghitung saja Tidak mampu Sehingga tugas kita hanya Mensyukuri Nah dalam soal kiamat ini tadi Karena kita juga tidak mampu Untuk memperkirakan Kapan datang waktunya Maka Nabi SAW Mengarahkan pertanyaan Ke sesuatu Yang lebih substantif Yang lebih bisa Menjadi panduan kita Apa itu? Apa yang sudah kau persiapkan Untuk menghadapinya? Kapan kiamat? Apa yang sudah kau persiapkan Untuk Menghadapinya? Ini salah satu tips Kalau nanti Oh sudah kemarin ya Bulan syawal sudah mulai Habis ini Biasanya idul fitri Jomblo-jomblo ditanya Kapan nikah? Apa jawaban yang paling tepat? Apa yang sudah Kupersiapkan untuk Menghadapinya? Itu yang lebih penting Kapan kiamat? Apa yang sudah kau persiapkan Untuk menghadapinya? Orang itu mengatakanlah Tidak ada ya Rasulullah Kecuali bahwa saya ini orang yang Cinta kepada Allah dan Rasulnya Cinta kepada Allah dan Rasulnya Pakalan Nabi SAW Maka Nabi SAW Bersabda Apa sabda Nabi SAW Anta Ma'aman Ahbabta Engkau akan Bersama Dengan yang Kau cinta Kalau ada orang Mau menukar kalimat ini Dengan sepenuh Bumi berisi emas Tidak akan Kuberikan Kalau ada yang Mau menukar kalimat Antama Man'ahbabta Dengan sepenuh Bumi berisi emas Kata Anas bin Malik Tidak akan Kuberikan Kenapa? Kenapa Tidak diberikan Al-Anas bin Malik Karena Al-Anas bin Malik Aku ini Ibadahku Solatku Qiyamul Lailku Sodakohku Jihadku Tilauh Qur'anku Tidak ada Seujung kukunya Umar Tidak ada Seujung kukunya Abu Bakar Apalagi Nabi SAW Kata Al-Anas bin Malik Tetapi Kata Al-Anas Aku cinta Kepada Mereka Karena Aku cinta Kepada mereka Itu Kata Al-Anas bin Malik Maka dengan Begitu Aku berharap Masih punya harapan Kelak dihimpun oleh Allah Di surga yang sama Dengan mereka Perhatikan kalimat ini Amalku Ibadahku Solatku Qiyamul Lailku Sodakohku Tilauh Qur'anku Jihadku Tidak ada Seujung kukunya Umar Tidak ada Seujung kukunya Abu Bakar Apalagi Nabi SAW Tetapi Aku mencintai mereka Maka dengan cinta itu Aku masih punya harapan Bahwa Kelak akan Dihimpunkan Di dalam surga Yang sama Dengan mereka Maka jalan kita semua Untuk bersama-sama Melangkah Menuju surganya Allah Yang pertama-tama adalah Cinta Kalau kita mau menata cinta kita Kepada siapa kita Mencintai yang paling utama Maka perhatikan Siapa yang paling banyak Disebut-sebut hati kita Paling banyak disebut-sebut Lisan kita Paling banyak menghuni Fikiran kita Coba putuskan siapa Coba putuskan siapa 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 Dan ketahui lah Itulah yang kelakkan Bersama kita di akhirat Larsen Kalau kita cinta kepada Allah Kalau kita cinta Pada Rasulullah Kalau kita cinta Kepada Abu Bakar Kalau kita cinta Kepada Umar Kalau kita cinta Kepada Usman Kalau kita cinta Kepada Ali Kalau kita cinta Kepada 10 sahabat Yang dijamin ke syurga Kalau kita cinta kepada para ashabi kunal awalun Kalau kita cinta kepada semua sahabat Nabi SAW Para awliya, para siddiqin, para suhada, para salihin Maka mudah-mudahan Di akhirat kelak kita akan bersama mereka Kata Imam Hassan al-Basri Istakthiru min asdiqa'i salihin Fa'innalahum syafa'atun yawmal qiyamah Perbanyak teman-teman yang salah Karena mereka punya syafa'at di yawmal qiyamah Karena mereka kelak orang-orang salah Kalau sudah masuk surga, sudah berada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Tidak menemukan salah seorang yang biasa bersama mereka di dunia Bersama di dalam ketaatan Bersama di dalam sholat berjamaah Bersama di dalam tiluatil quran Bersama di dalam muraja'ah Bersama di dalam tahfid Bersama di dalam talim Bersama di dalam berbagai kegiatan ketaatan kepada Allah Di dunia Maka para ahli syurga ini akan bertanya satu sama lain Aina fulan Karena ma'ana fit dunia Dimana si fulan Dia dulu di dunia bersama-sama dengan kita Maka dijawab si fulan Memiliki dosa yang tidak kalian ketahui Si fulan ketika berada di belakang kalian Dia menabrak apa-apa yang dilarak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka orang-orang ini akan bertanya Aina fulan ya Allah Dia kata Allah memiliki dosa yang tidak kalian ketahui Dia di belakang kalian melanggar apa-apa yang kularang Dia di belakang kalian melakukan begini, begini, begini Maka orang-orang itu berkata Ya Rabbi Sungguh dia di dunia bersama kami di dalam ketaatan Maka himpunkanlah dia bersama kami di dalam syurga Lalu hamba ini diangkat Dan dihimpunkan bersama saudara-saudaranya Bersama kawan-kawan yang dicintainya Di dalam syurga Maka Catatan penting pertama dari taklim kita malam hari ini adalah Tolong ingat nama saya Salim Nanti kalau antum semua sudah berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian tidak bertemu Salim Disana katakan kepada Allah Ya Rabbi Sesungguhnya Salim pernah datang kepada kami Mampir dia Menyampaikan satu dua ayat Satu dua hadis Nabi Muhammad SAW Maka ya Rabbi Kami tidak reza Kalau kami berada di syurga Sementara dia tidak Himpunkanlah dia ya Rabbi Bersama kami di sini Ini kesimpulan terpenting Taklim malam ini Karena kalau Imam Syafi'i saja berkata Aku cinta orang-orang Salih Meskipun aku bukan bagian dari mereka Semoga dengan itu Aku Kelak di akhirat akan mendapatkan syafa'at dari Allah Untuk berhimpun bersama mereka Cinta Yang membuat kita bisa melangkah bersama-sama menuju ke syurga adalah Cinta Dan bahkan cinta ini Ikhwan dan ahwat yang dimuliakan Allah SWT Kalau karena Allah Karena Allah Bukan yang lain Maka di akhirat Kelak akan menjadi penolong kita Karena Allah akan bertanya Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku Akan aku beri naungan mereka pada hari Di mana tiada naungan Selain naunganku Ketika semua orang kepanasan, kegerahan Maka orang-orang yang saling cinta karena Allah Mereka Seduh Sejuk Lalu Allah SWT berkenan memamerkan orang-orang yang saling cinta Karena ini Dibangga-banggakan di hadapan seluruh makhluk Diberikan kepada mereka mimbar dari cahaya Mimbar dari cahaya ini bahkan membuat sebagian nabi Dan sebagian syuhada cemburu karenanya Ada nabi itu yang tidak bisa saling mencintai karena Allah Kenapa? Karena tidak memiliki pengikut Tidak punya umat Maka mereka adalah nabi-nabi yang cemburu kepada orang yang saling cinta Karena Allah Ada syuhada-syuhada yang Di dalam kehidupannya Mereka adalah pahlawan besar di medan perang Tetapi bukan orang yang terampil menjalin hubungan Di dalam kehidupan damai Maka mereka Kata para ulama adalah orang-orang yang cemburu Kepada orang-orang yang saling cinta Karena Allah SWT Di atas mimbar-mimbar dari cahaya itu mereka berbangga Hatta keadaan paling pedihnya adalah Ketika dua orang yang sama-sama beriman kepada Allah SWT Berseteru di pengadilan Allah SWT Maka nabi SAW menceritakan satu kisah kepada para sahabat Dan cerita ini sangat indah Karena nabi pada awalnya beliau menunduk dan menitikan air mata Lalu beliau mengangkat kepala kemudian tersenyum dengan senyum yang sangat indah Yang disaksikan oleh para sahabat Para sahabat bertanya Ada apa dengan engkau ya Rasulullah Tadi engkau menangis lalu engkau tersenyum Kata nabi SAW diperlihatkan kepada aku Dua di antara umatku Yang saling cinta karena Allah Mereka di hadapan pengadilan Allah Yang satu menggugat yang lain Hatta orang yang saling cinta karena Allah Bisa jadi Ada luka Ada kecewa Ada halau tertentu Kesalahan di antara mereka Yang mereka kemudian saling menggugat di hadapan Allah Cerita ini nabi mengatakan Yang satu menggugat yang lain Yang digugat gemeteran Pucat pasi berkeringat dingin Di hadapan Allah SWT Dan yang menggugat terus Bicara tentang semua kerugian Yang pernah dialaminya akibat Saudaranya ini Maka pada satu titik Allah lalu berfirman Apa yang dia lihat ketika dia angkat kepalanya Sebuah istana yang sangat indah di dalam syurga Dia lihat ke atas tidak terlihat puncaknya Dia lihat ke kanan tidak tampak ujungnya Dia lihat ke kiri tidak tampak ujung sebelah kirinya Di hadapan istana itu Terdapat kebun yang tanahnya dari misik Yang pepohonannya berbatang perak Berdaun emas Dengan buah-buahan yang ranung dan dekat Yang begitu indah dan gemericik air Yang mengalir sungai-sungai di bawahnya Dia bertanya Li'ayi nabi'in hadal kasar ya Rabbi Ini nabi siapa yang punya istana semegah ini ya Allah Allah berfirman Tidak harus nabi yang punya ini Maka dia bertanya Fali'ayi siddiqin hadal kasar ya Rabbi Kalau begitu milih orang siddiq yang mana istana ini ya Allah Tidak harus orang siddiq yang punya Fali'ayi syahidin hadal kasar ya Rabbi Kalau begitu orang syahid yang mana yang dapat istana seindah ini ya Allah Kata Allah tidak harus orang syahid yang punya Fali'i manda ya Rabbi Kalau begitu milih siapa ini ya Allah Kata Allah siapapun yang bisa membayar harganya berat atas istana ini Orang itu berkata Berapa harganya Allah Allah berkata Kalau kamu maafkan saudaramu sekarang Bagimu istana ini Ya Allah sudah Sekarang sudah saya maafkan Sekarang sudah saya maafkan Maka Allah Mencabut dari hati mereka Semua rasa dendam Semua rasa nyesek Semua rasa baper Semua rasa tersinggung Semua rasa terluka yang pernah ada Wa naza'na min sudurihim min ghillin Ikhwana Ala sururim mutaqabilin Allah cabut Semua rasa nyesek itu Baper itu Tersinggung itu Dalam hati mereka Ditempatkan mereka berdua Bersama-sama Ke dalam sururim mutaqabilin Maka kalau kita saling cintakan Allah Hatta kita pernah saling menyakiti Bisa menjadi sebab karunia yang lebih indah lagi dalam surga Yang namanya pengadilan Allah Itu normalnya Kalau ada seorang menggugat yang lain Bangkrut yang digugat Karena Nabi mengatakan Ara'atum ul-muflis Pernah tahu kalian apa itu bangkrut Siapa itu orang bangkrut Sahabat berkata Al-muflis sufinah ya Rasulullah Man lay salahu malun walamata'un Orang yang bangkrut itu Yang gak punya uang Gak punya harta Gak punya benda-benda Gak punya usaha Udah Kata Nabi S.A.W Balil muflis Man atallaha yumal qiyamah Bisalatin kada Wabisiyamin kada Wabisadaqatin kada Sebaliknya orang yang bangkrut itu Orang yang datang kepada Allah di hari kiamat Membawa pahala sholat yang sangat besar Pahala Kuasa yang sangat besar Pahala sadakau yang sangat besar Walakin syatamahada Waqtabahada Wa dalama hadha Wa ahwada haqqa hadha Wa katalah hadha Tapi dia Kata Nabi S.A.W Suka mencaci maki yang ini Suka berkata buruk tentang yang ini Suka bergunjing tentang yang ini Suka melanggar kehormatan yang ini Suka mengambil haknya yang ini Suka mendolimi yang ini Bahkan mungkin Menjadi jalan kematian Bagi yang ini Maka semua yang dirugikan Berdiri, berderet-deret Di pengadilan Allah Menuntut, ganti atas semua kerugian Lalu Allah bayar dengan Amal sholat, pahala amal sholat Pahala amal sholat yang dimilikinya Sampai pahala itu habis Lalu tinggal Masih ada orang lagi yang mengugat Mengugat, mengugat Maka Allah perintahkan Ambil dosa pengugat Berikan kepada si tergugat Padalikal muflis Itulah orang yang bangkrut Orang Indonesia ini kalau beragama Suka memadukan dalil Yang Masya Allah orang Arab Takjub pada Bagaimana dalil itu dipadukan Orang Indonesia tahu Ramadan itu Soma Ramadan Imanan wahtisaban Ataupun Koma Ramadan Imanan wahtisaban Akibatnya Gufirallahu ma'atakot Damamin dambi Diampuni semua dosanya Betul? Tapi orang Indonesia juga Baca hadis ini tadi Bahwa puasa banyak Sholat banyak Sholat kau banyak Ya Tapi kalau banyak yang mengugat Ya selesai kita Bangkrut kita Maka Bakda Ramadan Diadakan Suatu amal Untuk Tidak saling mengugat Di akhirat Maka amal itu Disebut dengan Istilah bahasa Indonesia Yang Eh bahasa Arab Yang orang Arab Gak ngerti Yaitu Halal Behalal Insya Allah Itu orang Arab Gak ngerti Kadang-kadang memang Bahasa itu Bergeser-bergeser Jadi lucu Antum kalau Ke Pakistan Di bandaranya Ada tulisan Wailakum Wailakum Itu bahasa Arab Artinya Celaka kalian Tapi itu Ditulis Tulisan Arab Urdu Bacanya Welcome Ada seorang Kiai sepuh Lewat sebelah Sofa Towers Disitu ada Kios Yang rame sekali Yang beli Antri-antri Tapi Kiai itu Astagfirullahaladzim Na'udzubillahimindalik Kenapa Lihat tulisannya Ditulisannya itu Hurufnya Alif Hamzah Ya Sin Kaf Ro Ya Mim Ya ini Baca pakai Cara membaca Kitab kuning Ayisun Utawi Wongkang Putus asa Iku Karimun Wongkang Mulyo Ayisun Atau orang yang Putus asa Itu karimun Adalah orang Yang mulia Sofa Towers Batil Hadha Ini batil Ini Masa orang Putus asa Kok mulia Maka Santrinya Mengatakan Yonsehu Kiai mohon Maaf Itu bacanya Bukan Ayisun Karimun Lah bacanya Apa Es krim Kita kadang-kadang Gagal paham Bahasa Kalau Ustaz Ahmad Jamil Saya produk Pondok pesantren Zaman dulu Pondok pesantren Salafiah Itu ada makna-makna Khusus dalam bahasa Arab Yang kemudian kita tidak Terjemahkan seperti harfiahnya Misalnya Ad-dukhol Itu artinya Hubungan suami Istri Kalau di dalam Kitab-kitab klasik Maka kalau di Arab Pertama kali datang Lihat Mamno ad-duhul Dilarang Ad-duhul Siapa juga yang mau Duhul disini Jadi ini Problem santri Zaman old Ketika Bertemu dengan tulisan-tulisan Zaman naun Iwan dan akhwan Yang dimiliki Allah SWT Ini Jalan kita pertama Supaya bisa bersama-sama Menuju ke dalam Syurganya Allah SWT Adalah Cinta Maka yang kedua Saya tertarik Apa yang disampaikan Oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali Kepada murid-muridnya Yang berkata Ya Imam Ibadah apa Sehingga kami bisa Setara dengan Para salafus salih Di dalam ketaatan Kepada Allah Kata Imam Ibn Rajab Kalian Aku tidak yakin Mau setara dengan Salafus salih Di zaman kita Kok kayaknya susah Memangnya di zaman kita Ada orang Kalau lewat di rumahnya Jam Dua gitu Jam tiga Malam apa pagi Jam dua malam Apa jam tiga malam Apa jam tiga pagi Malam Kalau pagi sudah Tidak boleh Kiamul lail Kiamus sobah Pagi apa malam Malam berarti Sampai subuh Itu masih disebut Malam Bukan Pagi Karena masih boleh Kiamul lail Jam dua malam Jam tiga malam Lewat deket rumahnya Kemudian tercium Daging yang hangus Ada Dulu di zaman Nabi SAW Orang kalau lewat Rumah Abu Bakar Pada sepertiga malam Terakhir mereka Mencium daging yang hangus Dan dijelaskan itu adalah Bau dari Jantung hatinya Abu Bakar As-Siddiq Karena takut Kepada Allah Terbakar Karena takut Kepada Allah Sampai tercium Aroma Zahir Di antara Karam Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Ada Zaman kita ada Ada enggak zaman kita Yang kayak Umar ibn Khattab Di sini Di mata Umar Di ujung Tengah mata Umar ini Sampai ke arah ini Sampai ke arah Jenggot bagian sini Bapak-bapak yang dihormati Allah Itu ada galur Seperti parit Dimana Demikianlah beliau Setiap malam Sholat dan menangis Karena Allah Di zaman kita Ada enggak yang seperti Imam Ahmad Sholat sehari semalam Tiga ratus Sampai seribu rokaan Tiga ratus Sampai Seribu rokaan Enggak ada Maka kata Ibn Rajab Alhamdulillah Kayaknya tampang-tampang Kita itu Enggak bisa Meraih kedudukan Seperti itu Dengan amal ibadah Seberapapun Kemampuan kita Jadi bagaimana Kita harus mendekat Kepada Allah Ya Imam Maka Imam Ibn Rajab Alhambali Menjelaskan Ini menjadi urutan Kedua setelah cinta Bagaimana kita semua Melangkah ke syurga adalah Kita harus mendekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang keduanya adalah Dengan hajat Hajat Kita Jadi Masya Allah Kita mau ibadah Nyaingin siapa Mau kaya siapa Enggak kuat Di zaman ini Enggak kuat Karena zaman ini Tilawah satu halaman Rasanya tidak afdal Kalau enggak ngecek Tiga postingan Instagram Karena di zaman ini Muraja'ah Satu jus Rasanya tidak afdal Kalau tidak diikuti dengan Posting Satu status Ini zaman berat Ini zaman berat Maka kata Imam Ibn Rajab Ini relevan untuk kita Kita enggak bisa mendekat Kepada Allah Dengan cara Yang ditempu oleh Para ulama Yang ibadahnya Sedemikian rupa Maka yang kedua Setelah kita cinta Cara mendekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar dibukakan Pintu syurga Untuk kita adalah Dengan cara Hajat-hajat kita Kalau kita punya Kawan akrab Kawan dekat Makin kita Banyak hajat Sama dia Dia makin jengah Kita minta tolong Yang pertama Senyumnya lebar Oh ya InsyaAllah Kita minta tolong Yang kedua Maka senyumnya Masih ada Tapi agak menyempit Iya insyaAllah Minta tolong Yang ketiga Maka dia akan Datar wajahnya Iya insyaAllah Minta tolong Yang keempat Maka wajahnya Sudah agak keteku Iya insyaAllah Karena dia makhluk Karena dia adalah Makhluk yang lemah Bukan tempat kita Meminta pertolongan Yang harus kita Minta pertolongan Adalah adat yang maha kuat Karena adat yang maha kuat itu Makin banyak Dimintai pertolongan Maka dia makin Cinta Kepada yang minta Tolong InsyaAllah Allah itu maha pengasih Dan Allah itu maha Penyayang Kalau maha kasih Kasihnya tiada Pilih-pilih Kasih pun maha kasih Ada Ustaz Yusuf Masud ya Maha kasih Itu kasihnya tiada Pilih-pilih Semua dikasih Mu'min dikasih Kafir dikasih Muslim dikasih Mukhlis dikasih Munafiq dikasih Yang toat dikasih Yang maksiat dikasih Semua dikasih Karena kasihnya tiada Pilih-pilih Maka kita selain dikasih Juga harus sampai Disayang Karena Kalau dikasih Belum tentu disayang Tapi kalau dikasih Disayang Biasanya di Dikasih Kalaupun tidak dikasih Biasanya karena Sayang Iya enggak Ada anak kecil Umur 3 tahun Minta petasan Sama Korek Sama bapaknya Dikasih enggak Enggak Kenapa kok enggak dikasih Karena sayang Jadi Allah itu Maha pengasih Kasihnya tiada Pilih-pilih Maka semua bisa dikasih Tetapi belum tentu disayang Tetapi kalau kita disayang Insya Allah Dikasih Kalaupun tidak dikasih Pasti karena Sayang Masya Allah Maka mari mendekat kepada Allah Dengan hajat-hajat kita Terus Berhajat kepada Allah Jangan henti Berhajat kepada Allah Jangan merasa cukup Dari berhajat kepada Allah Maka sampai-sampai Nabi S.A.W. Mengajarkan kepada kita Doa yang indah sekali Allahumma Rahmataka arju Fala takilni ila nafsi Tarfata'in Wa asulihli Syakni Kullah La ilaha illa Anta Allahumma rahmataka arju Ya Allah rahmatmu Yang aku harapkan Kasihmu dan sayangmu Yang aku harapkan Walatakilni ila nafsi Tarfata'in Jangan pernah Ya Allah Kuasakan diriku ini Kepada hawa nafsuku Walau Sekejap mata saja Jangan pernah Kau kuasakan diriku Kepada hawa nafsuku Walau Sekejap mata saja Wa asulihli Syakni Kullah Dan Ya Allah Perbaiki urusanku Semuanya La ilaha illa Anta Tiada ilah Yang berhak disembah Selain engkau Semata Berhajat Berhajat Berhajatlah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan hajat Yang tidak terpuaskan Kecuali setelah Kaki kita Menginjakkan Menginjak di Pelatarannya Syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Mari terus berhajat Mari terus berhajat Kepada Allah Umar bin Abdul Aziz Itu Dulu Pangeran Bani Umayyah Tapi dibuang bersama Ayahnya ke Mesir Disingkirkan ke Mesir Oleh pamannya Abdul Malik bin Marwan Maka dia berdoa Kepada Allah Memohon Ya Allah Bagaimanakah aku ini Sehingga aku berada Dalam keadaan Terusir seperti ini Maka ya Allah Sambunglah kekerabatanku Kembali Dengan pamanku Meskipun dia memutusnya Maka apa yang terjadi Allah mengabulkan doanya Caranya gimana Putri pamannya Namanya Fatima Binti Abdul Malik Ketika ditawari Menikah Dilamar Semua pria Menolak Dia hanya mengatakan Kepada ayahnya Yaitu pamannya Umar bin Abdul Aziz Abdul Malik bin Marwan Aku hanya mau menikah Dengan Umar bin Abdul Aziz Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz Ini dinikahkan Dengan putri pamannya Maka membuat dia Dan ayahnya Kembali ke Damascus Dihimpun kembali Bersama keluarga besarnya Kalo semua Di Asingkan Ketika berada Di Damascus Bersama istrinya Kemudian Pindah ke Dabik Ketika itu Umar bin Abdul Aziz Berdoa Ya Allah Saya sudah Tersambung kembali Dengan keluarga saya Tapi saya sangat Ingin tersambung Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Saya ingin tinggal Didekat beliau Sementara kami Ini meskipun Sudah di Damascus Statusnya Kayak tahanan kota Sebenarnya gak bisa Keluar kemana-mana Ya Allah Saya menantu Khalifah Tapi tidak bisa keluar Dari Damascus Ya Allah Pada saya sangat ingin Bersama dengan Rasulullah Sallam Maka ternyata Begitu Abdul Malik Bin Marwan Wafat Digantikan puterannya Al-Walid bin Abdul Malik Kebijakan pertama Al-Walid bin Abdul Malik Adalah Mengangkat Umar bin Abdul Aziz Menjadi gubernur Madinah Hajatnya adalah Dekat kepada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Kembalilah dia ke Madinah Tinggal di Madinah Mergu ilmu Dari pamannya Dari pamannya dari pihak ibu Nama pamannya dari pihak ibu Salim bin Abdullah bin Umar Anggota Salim sedunia Semoga saya termasuk Dihimpunkan kelak bersama beliau Di Madinah Tetapi ketika dia menjadi gubernur Madinah Ternyata oleh Walid bin Abdul Malik Dia ditempatkan posisinya Di bawah Raja Muda Irak Namanya Hajat bin Yusuf Maka Hajat bin Yusuf Sering mengeluarkan Perintah-perintah Yang membuat Umar Jengkel Kenapa? Perintahnya adalah Mencurigai setiap ulama Perintahnya adalah Untuk mengawasi semua Alem dan fakih di Madinah Perintahnya adalah Untuk menghukum Siapa yang kedapatan Berbicara buruk tentang Hajat Semuapun tentang Penguasa Dan satu saat Umar bin Abdul Aziz Menangis Karena dia terpaksa Dengan tekanan yang sangat kuat Harus menghukum seorang ulama Di musim dingin Dengan ulama ini Diikat di sebuah Tiang Kemudian di atas kepalanya Diletakkan Es Sebesar Diangkat tiga orang Baru kuat Diletakkan di atas kepalanya Sehingga Ulama ini meninggal Dan Umar bin Abdul Aziz Tidak pernah bisa melupakan hal itu Sepanjang hidupnya Biar masyarakat berdosa Merasa bersalah Dan terus menangis Ketika ingat hal ini Maka dia memohon kepada Allah Ya Allah Bumi sudah penuh Dengan orang-orang Zalim Ya Allah Al-Hajjiz di Irak Khalid bin Abdul Al-Qasri Di Mekah Muhammad bin Yusuf Di Yaman Dan Al-Walid bin Abdul Malik Di Damascus Di Syam Ya Allah Tolonglah umat Muhammad ini Dunia sudah penuh Dengan orang zalim Tidak lama kemudian Hajjiz bin Yusuf Meninggal Setelah membunuh Murid kesayangan Ibn Abbas Said bin Jubair Maka Umar bin Abdul Aziz Sujud syukur Tetapi hari itu pula Dia dipecat Dari kedungan Sebagai gubernur Madinah Ditarik ke Damascus Dan dia menangis Ketika keluar dari Madinah Berkata pada muzaim Budaknya Wai muzaim Jangan-jangan kita termasuk Orang-orang yang Disingkirkan oleh Madinah Seperti kotoran besi Disingkirkan Oleh tungkunya Pandai besi Sampai di Damascus Dia tidak diberikan Hukukan apa-apa Dijadikan seorang Pangeran menganggur Sampai kemudian Dia berdoa lagi Ya Allah Ya Allah Saya ingin sekali Umat ini Ditolong Ya Allah Umat ini Ditolong Maka jadikan Nasihat-nasihat saya Bermanfaat bagi Kau mu'minin Ya Allah Benar Tidak lama kemudian Al-Walid bin Abdul Malik Meninggal Digantikan adiknya Sulaiman bin Abdul Malik Sulaiman bin Abdul Malik Mengangkat Umar bin Abdul Aziz Sebagai penasihat utama Nasihat-nasihat Umar bin Abdul Aziz Kemudian dilaksanakan Sebagiannya oleh Sulaiman bin Abdul Malik Tapi tidak bisa semua Yang kadang-kadang bikin Umar jengkel Terutama tentang Ruddul Madalim Mengembalikan Haa orang yang terdolimi Terutama jika Kasusnya sudah Menyangkut keluarga besar Bani Umayyah Pacet kasus itu Maka Umar nangis Nangis lagi kepada Allah Ya Allah Ternyata menjadi penasihat Tidak cukup Ya Allah Menjadi penasihat Tidak cukup Tidak semua Nasihat saya dilaksanakan Amirul Mu'min Ya Allah Terserah kepada Engkau Ya Allah Bagaimana yang akan terjadi Kedepannya Allah Apa yang terjadi Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik Meninggal Ketika dia menjelang Wafat Anak-anaknya dipanggil Untuk dipakaikan Pakaian Khalifah Kebesaran semua Pakaiannya Disuruh bawa Pedang Khalifah Gak kuat Nangkat pedang Khalifah Nangis Sulaiman Kata dia Beruntunglah orang-orang Yang mati Dalam keadaan Anaknya Sudah siap mengwarisinya Kata Imam Rojak Bin Haywah Yang ada di samping Ranjang kematiannya Tidak Ya Amirul Mu'minin Beruntunglah orang Yang mati Dalam keadaan Bertakwa Kepada Allah Sulaiman Siapa yang akan Menjadi pengganti Kata Sulaiman Maka Rojak Bin Haywah Melihat kesempatan ini Untuk melakukan Kebajikan agung Kata dia Engkau akan selamat Dan ringan Kisab Di sisi Allah Andai engkau Angkat seorang Yang bertakwa Sebagai penggantimu Siapa yang kau maksud Umar bin Abdul Aziz Bagaimana kalau Adik-adikku Memberontak Kalau aku mengangkat Umar Ada Hisham Ada Yazid Ada Maslamah Mereka semuanya Menginginkan tahta Maslamah tidak Kata Rojak Aku kenal Maslamah Tapi Yazid Dan Hisham memang Maka Menurutku Jalan tengahnya adalah Kau tulis surat wasiat Disitu kau tunjuk Umar menjadi penggantimu Kalau Umar meninggal Gantikan Hisham Kalau Hisham meninggal Gantikan Yazid Ditulis surat wasiat Surat wasiat Dibacakan Raja bin Haywah Di Masjid Jami Umawi Di Damascus Dan semua orang Kemudian membaikat Umar bin Abdul Aziz Dan Umar bin Abdul Aziz Kemudian menangis Kepada Allah Ya Allah Apakah ini jawaban doaku Kau tidak mengangkat Untuk urusan ini Padahal aku tidak mampu Ya Allah Kecuali dengan bantuanmu Kecuali dengan pertolonganmu Maka Ya Allah Tolonglah aku Jadilah beliau Khalifah Umar Makin lama Makin lemah Ada yang mengatakan Beliau diracun sedikit Demi sedikit Oleh orang-orang yang tidak suka Kepada beliau Karena kebijakan pertama Beliau Mengembalikan semua hak Yang diambil secara Dhalim Mengadili semua pelanggaran Pejabat-pejabat Dipanggil semuanya Untuk di Konfrontir Dengan rakyat Jadi dulu Walid bin Abdul Malik Itu disebutkan di dalam tarikh Tubuhnya kekar perkasa Sementara Sulaiman bin Abdul Malik Ditulis dalam tarikh Tubuhnya besar sekali Dan orang yang Dan orang yang pekar Dan besar ini Tidak pernah bisa bersuara Apapun kepada Hajjad Kepada Muhammad bin Yusuf Kepada Khalid bin Abdullah Al-Kasri Gubernur-gubernur Dhalim ini Tapi Umar bin Abdul Aziz Satu hari Menulis surat Dengan tangan gemeteran Karena lapar Dari Umar bin Abdul Aziz Amirul Mu'minin Untuk Khalid bin Abdullah Al-Kasri Kalau kau terima suratku ini Segera ikat dirimu Dengan belenggu Perintahkan beberapa Pengawal-mengawalmu Dan datanglah Berjalan kaki Kepada aku Di Damascus Itu surat dikirim ke Makkah Dibaca sama Khalid bin Abdullah Al-Kasri Yang dulu Ketika Walid menjadi khalifah Walid dia bentak Ketika Sulaiman menjadi khalifah Sulaiman dia bentak Kalau tidak setuju dengan dia Sekarang surat Umar bin Abdul Aziz Datang dia baca Dia yang gemeteran Dia ikat dirinya sendiri Dengan belenggu rantai Kemudian dia minta Kawalah aku Kemana? Ke Damascus Jalan ke Damascus Sampai di depan Umar bin Abdul Aziz Dia menghadap Umar itu menunjuknya Dengan tangan gemeteran Saking lemahnya tubuh Umar bin Abdul Aziz Ketika itu Dan dia berkata begini Tremor Gemeteran begini Kamu Masuk ke dalam penjara Dan tunggu sampai Aku umumkan kepada seluruh rakyat Siapa yang pernah kau dolimi Siapa yang pernah kau rugikan Mereka semua akan mengadu kepada aku Dan aku akan mengadili Antara engkau dengan mereka Dua setengah tahun Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah Menjalankan semua Pemerintah dengan begitu indah Sampai-sampai Zakat Afrika Itu tidak ada yang mau menjadi mustahiknya Semua pengen jadi muzaki Gak ada yang pengen jadi mustahik Sampai domba-domba aman Karena tidak ada serigala memangsa Bahkan serigala menjadi Berubah menjadi Anjing-anjing gembala Ketika itu Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata Ya Allah Hari ini Hambamu yang penuh hajat Kepadamu Tidak memiliki hajat lain lagi Selain syurut Lalu di hari itu dia wafat Di pangkuan istrinya Fatimah Binti Abdul Malik bin Marwan Insya Allah Hajat Secara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan hajat Kalau anda punya hajat tentang negeri ini Kejar hajat itu sampai puncaknya Minta kepada Allah Bahwa Allah berikan kepada negeri ini Pemimpin terbaiknya Sabarakur Rahman Mau saya lanjutkan Tapi sudah dekat 2019 Janganlah Yang ketiga saja Kalau begitu Mari Mendekat kepada Allah Setelah dengan cinta Dengan hajat Yang ketiga adalah Apa yang dikatakan Imam Ibn Rajab Al-Hambali sendiri Beliau mengatakan Kalau engkau tidak mampu Bersaing Dengan orang-orang soleh Dalam amal ibadahnya Maka berlumbalah Dengan para pendosa Dalam Istighfarnya Kalau kita tidak mampu Bersaing dengan orang-orang soleh Dalam amal ibadahnya Maka mari berlumba-lumba Dengan para pendosa Bukan dalam maksiatnya Tetapi dalam Istighfarnya Karena istighfar ini Adalah yang terindah Dari ucapan seorang hamba yang penuh dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena istighfar ini Membukakan semua Yang Tersimpul Karena istighfar ini Kata Si Dina Ali bin Abi Talib Al-Quran ini sudah mengatakan kepada kalian Penyakit kalian Penyakit kalian itu dosa-dosa Dan Al-Quran ini memberikan kepada kalian obatnya Obatnya adalah Istighfar Maka ada orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri Ya Imam Saya Miskin Pakir Tidak mampu menuhi Keperluan Kata Imam Hasan Al-Basri Istighfar Maka ada orang datang Ya Imam Saya sudah menikah lama Belum punya anak Kata Imam Hasan Al-Basri Istighfar Ya Imam Saya punya utang Banyak sekali Tidak mampu saya Baik Kata Imam Hasan Al-Basri Istighfar Ya Imam Saya Seorang yang kemudian terfitnah Menghadapi masalah hukum Semua orang tidak lagi percaya kepada saya Kata Imam Hasan Al-Basri Istighfar Ya Imam Keluarga saya Berantakan Ada masalah begini-begini Apa kata Imam Hasan Al-Basri Istighfar Semuanya istighfar Karena istighfar itu Bahkan kata Nabi Allah Nuh A.S. Yursilis sama Alaikum bidrara Akan bahkan membuat langit Mengirimkan awan-awan berhujan Yang bergulung-gulung kepada kalian Akan memperlipat gandakan Jumlah anak-anak dan harta kalian Akan membuat Allah mengharuniakan untuk kalian Surga-surga Kebun-kebun yang luas Dan juga sungai-sungai yang mengalir Masya Allah Karena Kata saya Muhammad Ali At-Tantawi Rahmatullah Ta'ala Banyak perkara Tidak selesai dengan Tafakkur Tetapi selesai dengan istighfar Banyak masalah Tidak selesai dengan dipikir-pikir Tetapi dia selesai dengan Istighfar Itu baru di dunia Maka ibunda kita Aisyah berkata Berbahagialah orang yang kelak di akhirat Menemukan di dalam kitab catatan amalnya Ada banyak Istighfar Karena kita beristighfar Bahkan setelah kita Beribadah Habis sholat Dikir pertamanya Istighfar Nah habis ibadah saja istighfar Apalagi habis Masya Insya Allah Habis beribadah saja istighfar Apalagi habis bermaksiat Dan kadang-kadang istighfar kita itu Perlu diistighfari Taubat kita itu perlu ditobati lagi Dan mari kita memperbanyak istighfar Agar kita tidak sempat bermaksiat Karena banyak orang yang bermaksiat Mereka tidak sempat beristighfar Wa'na'udzubillah Ikhwan dan rahmat yang muliakan Allah Pertama-tama cinta Keduanya adalah Hajat Ketiganya adalah Istighfar Itu saja yang mudah-mudahan Malam ini Karena sudah malam Menjadi Amal yang akan kita tegakkan besok-besok Kepada Allah SWT Dengan cinta Dengan hajat Dengan istighfar Insya Allah Mudah-mudahan kita bersama-sama Dihimpunkan Sebagai tetangga-tetangga Di dalam syurga Mohon maaf Taz kalang kurang berkenan Takzim kepada guru kita semua Ustaz Yusuf Wansyur Jazakumullah An-Nakheran Atas majlis yang indah ini Mohon maaf Taz kalang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Tadi sudah sempat disampaikan Kita ada Tanya jawab Satu pertanyaan Ada satu pertanyaan Yang mana ini Yang sini atau yang sini Yang ngacung duluan deh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala salli muhammad Pernyataan Ustaz Salim tadi Di awal itu Membuat Saya dan bersama teman Seperti orang yang sedang lewat Ustaz Kami tidak pernah merasa Bahwa malam ini Allah menakdirkan saya Bisa menatap langsung Ustaz Yusuf Mansunan Ustaz Di Darul Quran ini Ini adalah salah satu Mimpi saya Ustaz Untuk kelima anak saya Kami dari Pandeglang Banten Allahumma Semoga kami semua yang ada disini Kita semua Bisa bersama melangkah Menuju surga Allah Amin Yang ingin saya tanyakan Ustaz Kalau tadi Ustaz mengatakan ada Cinta Hajat dan istighfar Saya mewakili Manapun kami para Bunda Meskipun dalam rumah kami Atau dalam keterbatasan kami Kami bisa mengajak anak-anak kami Melangkah menuju surga Allah Itu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Tabar kerahman Jadi Memang Tugas kita menjadi orang tua Ada tugas Yang sangat berat Ikhwan Ketahuilah Tugas suami Tugas jadi laki-laki Yang paling berat Bukan mencari nafkah Bukan bekerja Tugas jadi laki-laki Tugas jadi suami Yang paling berat adalah Itu yang paling berat Menjaga diri kita Dan keluarga kita Dari api neraka Itu tugas terberat kita Masya Allah Yang pertama Harus kita lakukan tentang anak kita adalah Cinta Balik lagi ke materi tadi Dengan cinta kepada anak-anak kita itu Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita akan tergerak untuk banyak Memohon hajat Kita atas anak-anak kita Kepada Allah Doakan terus anak-anak kita Mintakan hal-hal terbaik Untuk anak-anak kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu akan menuntun kita Kepada rasa Tidak pantas Ya Allah Saya pengen anak saya Jadi kayak Imam Syafi'i Saya titipkan di daku Agar umur 10 tahun Sudah hafal Quran Tetapi saya jauh dari Kualifikasi orang tuanya Imam Syafi'i Maka itu yang akan menuntun kita Kepada istighfar Istighfar Cintai anak kita Mohonkan hajat-hajat terbaik Untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan rasa tidak pantas Akan mengantar kita Untuk beristighfar 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 kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang harus kita lakukan Jangan menuntut anak kita Untuk menjadi seperti apa Yang kita inginkan Tetapi Berikan inspirasi kepada mereka Tentang Orang-orang terbaik Di sisi Nabi Nabi SAW Untuk mereka tahu Agar mereka tahu Bahwa siapapun dia Dengan karakter apapun dia Yang dimilikinya Dia berhak Dia bisa Untuk menjadi orang yang utama Di dalam agama ini Saya selalu mengatakan Kita ini kalau Meladani Nabi SAW Langsung Itu kadang-kadang Terlalu silau Berat sekali Karena Nabi SAW itu terlalu Kilau ke milau Untuk kita Membuat kita Tidak mampu Langsung Mengambil teladan beliau Maka Nabi ternyata Sudah memberikan arahan Kepada kita Apa kata beliau Iqtadu billadayni Mimba'di Abillah kudwah Suri toladan Dari dua orang Sepeninggalku Abi Bakrin wa Umar Yaitu Abu Bakar dan Umar Karena umatnya Muhammad ini Ternyata kalau kita bagi dua Dalam dua kategori garis besar Pasti separuh Mirip Abu Bakar Separuh lain mirip Umar Iya kan Ada yang Kalau kategorinya Cuma dua Lembut tapi teguh Kayak Abu Bakar Atau Keras tapi penyayang Kayak Umar Maka kita akan menjadi dua saja Umat Muhammad ini Akan menjadi dua Kelompok saja Maka kalau anda Mau meladani Rasulullah Tetapi sulit Karena perilaku anda keras Teladanilah Rasulullah Lewat Umar bin Khattab Kalau anda ingin Meladani Rasulullah SAW Padahal anda seorang yang lembut Dan tidak tegaan Maka teladanilah Rasulullah Lewat Abu Bakar Rasidin Kalau mau diperluas Khulafa'u Rasidin Alaikum bisunnati Wasunnatil khulafa'i Rasidin Il mahdi Namim ma'di Atas kalian sunnahku Dan sunnah khulafa'u Rasidin Sesudah aku Jadi ikuti perilaku Dan perilaku Khulafa'u Rasidin Sesudahku Maka coba Usman itu kan sebenarnya Satu geng sama Abu Bakar Dalam karakter Tapi ada tambahan Sifatnya unik Apa itu? Pemalu Ali bin Abi Talib itu kan Kalau digengkan Gengnya Umar bin Khattab Tapi tambah satu sifat Yang khas dari Ali Kalau Umar itu serius Ali lebih periang Beliau Bercanda Berkelakar Dan kelakarnya Tidak dusta Indah Isi going Ali bin Abi Talib Kalau merasa mirip Usman Pemalu Malu dong Kalau Dia Bisa minum sejuk Sementara penduduk Madinah Beli air Maka sumur dibeli Dia Wakafkan Malu dong Kalau untung besar Pas Pak Cekli Sementara penduduk Madinah Kelaparan Maka 700 unta Beserta muatan Dibagikan Malu dong Bisa berangkat Berjad Fisa binillah Sementara ada banyak orang Yang tidak bisa berangkat Tidak punya biaya Maka 3000 orang Beliau biayai di perang Tabuk Malu yang begitu Masya Allah Terus ada yang Sebenarnya yang namanya Abdurrahman bin Auf Geng Abu Bakar Tapi punya satu sifat khas Apa itu? Tekun Di dalam Berusaha Dan dia tahu Mana yang disebut Belenggu Mana yang disebut Modal Maka tawaran Bantuan dari seorang ansor Dikasih rumah Dikasih istri Dikasih kebun Itu dia anggap Bukan modal Tapi belenggu Maka dia tinggalkan Gak boleh nih Hutang budi sama orang Gak boleh Harus kerja sendiri Insya Allah Saat bin Abi Wakos Kan sebenarnya Masuk geng Umar Tapi dia punya sifat khas Apa itu? Bad boy Sekaligus anak mama Kata saat bin Abi Wakos Aku orang pertama Yang menumpahkan darah Di jalan Allah Bener Dia lagi sholat Umur 11 tahun Digangguin orang Qurais Ketika rukuk Di bawahnya ada tulang rahang Unta Dia ambil Pukulin ke kepala orang Yang gangguin Kata dia Aku orang pertama Yang menumpahkan darah Di jalan Allah Tapi begitu ibunya Mau bawa makan Tiga hari Tiga malam Dia tungguin ibunya Paksa-paksa Suap-suapin Supaya mau makan Terus hari ketiga Dia bilang Bu Kalau ibu punya 100 nyawa Dan saya dipaksa Menyaksikan nyawa-nyawa itu Keluar satu persatu Dari Tubuh ibu Untuk memaksa saya Keluar dari agama Muhammad Demi Allah Bu Enggak Saya gak akan meninggalkan Agama Muhammad Tapi kalau ibu Seperti ini Ibu menyiksa Dari ibu sendiri Please bu Ma'am ya Ma'am ya Sampai akhirnya Ibunya luluh Dan mau Makan Masya Allah Dari semua itu Abdurrahman Bin Auf Dan Sa'ad bin Abi Waqas Tolhah Dan Zubair Terakhir Abu Ubadah bin Al-Jarrah Dan Sa'id bin Zaid Saya tuh Kalau cerita Sa'id bin Zaid Itu seneng Karena saya dulu Orangnya sangat-sangat Pemalu Sangat-sangat Tidak pedean Sukanya di belakang Tidak ingin Tampil Tidak suka Masuk bagian utama cerita Itu gak suka Lalu saya baca tentang Sa'id bin Zaid Oh yang begini Juga bisa masuk surga kok Sa'id bin Zaid Antum baca Di dalam sirah Dia itu Satu dari sepuluh orang Yang dijamin ke surga Dimana cerita dia muncul Satu cerita Masuk Islamnya Umar Apa peran disitu Dia ditonjok Sampai Jatuh Terkapan Coba Cari cerita Sa'id bin Zaid Di tempat yang lain Perang Badar Gak ada ceritanya Perang Uhud Gak ada ceritanya Perang Kondak Gak ada ceritanya Fatum Makkah Gak ada ceritanya Perang Khaybar Gak ada ceritanya Perang Hunain Gak ada ceritanya Tentang beliau Ada lagi cerita tentang beliau Kapan Zaman Umar bin Khattab Dia sengketa Sama tetangga soal tanah Tetangganya Geser pakir tanah Apa namanya Patok tanah Lalu dia berdoa Ya Allah Kalau dia jujur Mulihakan hidupnya Kalau dia Zolim Binasakan dia Terus tetangganya itu Keprosok di lubang kebunnya Di patok ular mati Ceritanya Said bin Zaid Itu cuma dua ini Di dalam tarikh Tetapi dia salah satu Dari sepuluh orang Yang dijamin ke Surga Maka saya selalu mengatakan Nak kamu itu Enggak harus tampil Yang paling depan Paling menonjol Paling kelihatan Lihat nih Orang ceritanya Cuma dua kali Itu yang satu Ditonjok sampai Bonyok Sama kakak iparnya sendiri Namanya Umar Bin Khotok Yang satu di Ceritanya cuma konflik Soal tanah Tapi dia satu Dari sepuluh orang Yang dijamin ke Kepahlawanan Kadang-kadang Tidak harus Tampil di depan Nah Saya Menganjurkan selalu Kepada para orang tua Untuk menceritakan Sepuluh orang ini Kepada anak-anak mereka Supaya apa Begitu mereka sudah Merasa jatuh cinta Dan senang pada satu sosok Aku tuh mirip Umar Maka ibu Setelah itu Enggak usah ngajarin lagi Mereka akan Kukling sendiri tentang Umar Beli buku tentang Umar Beli pernak-pernik tentang Umar Cari senjatanya Umar Kayak apa Lalu bikin yang mirip Gitu Akan sendiri gitu Aku tuh mirip Saat Bin Abi Waqqos Oh Saat Bin Abi Waqos Sukanya mana Aku juga suka Akan begitu bu Ini harus kita lakukan Cerita-cerita semacam ini Sebelum terlambat Kapan terlambatnya Kalau mereka sudah bilang Aku tuh mirip Superman Aku tuh mirip Batman Telat ini sudah Ya tidak ada yang terlambat Ceritakan kembali Pahlawan-pahlawan sejati ini Gitu bu Cara mendampingi Anak-anak kita Insya Allah Jazakumullah Heran Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!